Kemudian teman-teman perupa juga belum tergarap yang hari ini juga ini bagian dari kegelisahan mereka yang kita tangkap agar nanti juga ke depan ini sudah mulai tertata agar semua elemen yang bicara masalah kebudayaan dalam tanda petik ini kesenian ini semua bisa terwadai dan bisa soap untuk kembali mewarnai khususnya potensi di kota Jogja ini. Tidak cuma pentas-pentas potensi karena hampir tidak berefek Pak hampir tidak berefek kalau hanya pentas selama ini yang saya amati ya sekilas saja efeknya hanya satu malam dua malam saat itu ya hilang dan hanya ditonton 200 orang 300 orang maksudnya kalau kebudayaan itu ya kalau pengennya progresnya bagus ya pasti jangan panjang kan begitu Pak. Ya mungkin juga bagian dari Jogja kota event ini kami inisiasi juga agar ada program berkelanjutan tidak hanya disampaikan tadi oleh Mas Anies satu dua malam tapi hari ini sepenuhnya inilah wayang Jogja near Carnival. Yang mengangkap tema wayang Jogja kata okelah bagus tetapi tidak berani mengeksplor untuk berpindah tempat yang namanya Tugu namanya Malioboro itu kan Pertama dipromosikan Malioboro itu akan rame. Nah ini kami menginisiasi salah satunya adalah kita akan dorong di Jogja Selatan kita punya pojok beteng Wetan punya pojok beteng Kulon kita punya yang namanya C Square yang ada di kawasan Jogja Selatan. Kami menginisiasi untuk ada kegiatan juga berkesenian di sana yang melibatkan potensi masyarakat di sana dalam satu malam ditutup tapi ini akan membawa menjadi kekuatan wisatawan ini dan kita tetapkan setiap hari apa ya katakanlah ulang tahun pemerintah kota Pemkot Juni masa kamu banyak yang tidak tahu. Tanggal Pemkot Juni ini apa? Ini peristiwa apa? Ulang tahun pemerintah kota ini 7 Oktober itu hari ulang tahun Jogjanya. Nah pemerintah kota ini juga perlu diapresiasi. Ataupun mungkin terkait dengan beberapa hari besar yang sifatnya budaya malam disuruh ada yang ini apa? Keraton oke lah keraton ada. Tapi kita juga ini terkait dengan kultur budaya masyarakat ada yang digerakkan apa? Iya yang sifatnya masyarakat ya Pak? Iya yang bisa masyarakat kerjakan dan ini mewakili atas nama wilayah ataupun kota Jogja yang hari ini menjadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa mendatangkan wisatawan. Selalu akan terkenal setiap bulan ini kita harus datang ke kota Jogja untuk menikmati event apa. Iya ya tadi kalender of eventnya apa? Event ini menjadi penting. Dan itu harus teragenda mas dan terjatwal. Sehingga tour travel yang ada di wilayah Rusantara ini mengerti. Oh di Jogja seperti ini seperti ini ada ini. Jadi ini terjatwal. Dan kemudian bagian yang terpenting lagi adalah diatur mas. Tiga tahun ini kami menangkap Jogja ini menjadi kota karnaval. Kota karnaval dan kota festival. Dan itu pun selalu berbenturan mas. Jogja macet. Jogja tidak nyaman lagi. Jogja mengdingkutumpuhan kegiatan seolah-olah berbagai pihak. Dan tempuknya KB mengambil endilnya adalah di titik nol. End apalagi. Dan itu akan menjadi support-support yang tidak menarik. Nah ini kemarin kita harus duduk bersama. Ya betul. Segala OPD hari ini maupun provinsi maupun kota itu diatur. Maupun kaupaten juga dilibatkan Pak. Karena kadang itu tabrakan dengan agenda kaupaten juga. Barengan misalnya gitu kan ya Pak. Dibagi-bagi itu tidak fokus. Tapi yang tidak apa-apa sih ketika banyak event kesenian. Ya kami mau ya. Ya kami eloknya Jogja ini. Taman budaya misalnya malam weekend, malam minggu. Konseral Pentas, Societet Pentas, di Ampi Pentas. Panggung depan juga pentas. Jadi backshonnya sedih ya jadi hilang. Itu terjadi di Jogja. Oke. Pentas Theater kemudian di mana itu Pak? Titek Epo Titek Nol itu apa namanya itu? SO. Wadah musik yang keras gitu ya. Ya ini bagian dari dinamika kota Jogja. Sebagai kawah kontrol di Muko. Sebagai kota event ya. Memang kalau di wadah secara kalender barangkali mungkin tidak ada ya. Tidak bisa gitu menurut saya. Agak repot juga. Bisa mungkin spasenya seperti yang dingin di Kak. Ya Pak Anto itu menarik. Tawaran spasenya yang varian itu menarik itu. Jadi Pentas ini misalnya di Kota Gedewe. Di apa gitu loh. Di Pentas ini apa. Tidak hanya di Titek Nol, SO, TBY, dan Paku Alaman. Nah itu semua ini gitu ya. Eventnya di situ terus. Ngumpul. Nanti malam minggu ini bingung aku nanti. Akhirnya nggak jadi karena macet ya. Tapi itu menarik ya Pak Anto. Kalau kemudian beberapa event ya sifatnya banyak masanya. Kemudian besar melibatkan banyak masyarakat. Ya barangkali di jalan veteran gitu ya panjang. Menarik itu. Sekalian barangkali mengenalkan kembali kebudayaan di tempat sejarah nama. Jalannya. Menjadikan tema dan sebagainya. Asyik ya Pak kalau dibikin gitu ya. Ya. Dan masih ada satu lagi mas. Toponim kampung. Oke. Ini menjadi menarik ketika harus kita akan menjadi kekuatan. Ketika ngomong ke kampung pandean. Depan XT. Ngomong-ngomong kalau jalan ke pandean. Nah itu betul. Ternyata disana dulu adalah tempatnya pande besi. Hari ini masih ada. Tertinggal satu pengrajin yang pande besi yang membuat gamelan mas. Walaupun tempatnya nyempil. Tetapi ini kan menjadi menarik. Gamelan itu bukan? Bukan pandean. Depan XT Square. Kemudian patehan. Ternyata disana di keratoni. Kampungnya tempatnya ada di dalam yang meracek tah untuk ngasuh dalam. Kenapa enggak dibikin disana diangkat menjadi potensi minum teh yang patehan. Oh itu. Kemudian daerah yang lain juga ini perlu diinisasi. Sudah diangkat sebenarnya Pak. Tapi dijadikan tema-tema garapan ketoprak. Garapan ketoprak. Jadi ketoprak ini ngangkat temanya daerah masing-masing. Tapi itu asik Pak. Misalnya patehan ya follow up tadi Pak. Mana lagi Pak? Follow up bahwa ya kudunin masyarakat. Kudunin sadar loh Mas. Bahwa ugi-ugi aku patehan ini kudunin teh. Ya wis lah. Gak ada pusat pembuatan teh atau kebien. Jadi ya bisa di branding begitu bisa ya Pak. Mana lagi Pak kira-kira di kota? Banyak sebenarnya dari daerah Purbayan. Ini kota gede. Ada. Ada historis. Sana pangeran Purbayan. Purboyo ya mas ya? Purboyo yang ini menjadi. Ada satu historis yang bisa diangkat lewat cerita. Yang bisa divisialkan lewat pertunjukan mas. Arang ketipu Purbayan. Purbayan kenapa ya? Ada space. Di sana sebenarnya ada ruang space yang bisa digunakan untuk menampilkan. Dan di sana banyak seniman-seniman. Kayak Mas Santar ya orang Purbayan. Pak Basis tokoh serandul dan dadaung ngawuk di sana. Untuk bisa memvisualkan di sana. Datang ke sana. Nginep wisatawan. Kemudian nonton performing artnya mereka. Sangat menarik. Di warung Boto. Warung Boto dari kata dulu warungnya Boto. Orang jualan batu-bata mas. Karena di sebelahnya ada yang namanya kampung Tegal Cata. Tegalan ngucetak Boto. Sebelahnya ini menarik. Ya. Ini kan filosofi itu. Ini jawaban kan gak Boto paling. Karena lemah soalnya juga. Ya. Lanjut Pak Boko. Ya. Kemudian ini menjadi menarik ketika. Tadi di depan saya sampaikan terkaitan BUMG. Nanti tumbuh. Tumbuh kembangnya. Karena di kota Jogja ini ada sekitar 137 kampung mas. Yang kita lihat dari kemarin. Kembali lagi. Kota ini menginisiasi untuk tumbuh kembangnya rukun kampung mas. RK. RK. Satu RK ini ada sekitar berapa RW. Kalau dulu RW ini. RW RT hanya untuk berperan sebagai administratif kependudukan. Tetapi hari ini RK ini. Untuk kembali ke toponomi kampung. Yang ini bisa kita angkat. Untuk menjadi bagian. Wisata Kenangan mas. Bian. Mahasiswa yang sekarang ini sudah menjadi pejabat. Kali ini kan aku bian. Yang kos di kampung. Warung Boto. Ataupun di Pandeyan. Ataupun di Golo. Ataupun di Kota Gede. Mereka kan mengenang. Mereka dan kembali ke daerah itu. Untuk wisata. Paling tidak mengenalkan kepada keluarganya. Bapak Mumbian. Bapak Mumbian. Mbok Mumbian. Tahu kuliah. Dan kos neng kini. Ini yang kita tangkap sebenarnya kemarin. Terkait dengan Slosowagi mas. Di Maliboro. Sebenarnya kita tidak ingin bingar-bingar mas. Maliboro itu. Itu mohon maaf. Itu yang membuat. Kota atau Provinsi Pak? Sebenarnya. Slosowagi ini kan diambil dari filosofinya. Kita menginginkan di sana itu. Kegiatannya itu hening. Sepi sing dodolan. Sepi sing pertunjukan. Tetapi. Dan ini sudah terjadi. Dua putaran. Ini banyak wisatawan dari Bandung. Dari Jakarta. Hanya ngelengke mas. Ngelengke sewangi. Numpak kereta. Mandeng Nentugu. Isolingguan yang Maliboro. Ujud cerita. Ketemu. Namanya wisatawan reoni mas. Konco-konconis yang wisatawan. Atau punya masyarakat di Jogja. Dijaknya Maliboro. Kongko-kongko. Hari ini sudah ada. Disediakan. Tempat-tempat duduk. Itu kan. Menjadi wisata reoni. Dan itu sudah terjadi dua kali. Kemarin. Tapi kami heran. Ketika akhirnya dimaknai dengan. Malah jadi. Biang-biang-biang. Dan ini pernah kami tulis. Di sosmed. Jadi malah banyak event lho Pak. Iya. Jadi semangatnya awam jadi berubah. Oke. Ketika pemanganaannya malah jadi dare. Sebenarnya kami menginginkan itu menjadi bagian dari. Salah satu kekhususan kota Jogja. Wisata reoni. Wisata reoni. Ngelengke. Memori. Dino setuhi perai. Minggu perai. Mereka bisa datang ke Jogja. Backpackeran mas. Ngobrol sampai pagi. Wis. Kembali lagi. Dan itu sudah jadi mas. Hari ini malah jadi salah kaprah. Bagi kami salah kaprah. Kok sudah dikoyang ini. Dari banyak event malah. Malah jadi kebak. Wong-wong. Itu yang lain-lainnya. Itu menjadi. Ya tidak. Kami tidak menyalakan. Masyarakat untuk bisa menikmati suasana. Tapi hari ini kami inginkan. Ada satu nanti. PAD. Mas. Sopongiro gelam nginep di hotel. Pas saya kira hotel. Nah. Ya kalau. Dengan saya. Event itu barangkali yang justru malah. Perlu ditata. Perlu ditata memang. Perlu ditata ulang. Wah. Semua pihak. Perlu duduk bersama. Untuk ngobrol tentang. Terkait dengan event-event. Yang mungkin ini menjadi. Kekasian dan keunggulan kota Jogja. Kalau urah belajaran apa mas. Pak Purwis. Kampungmu apa. Mau dibikin desa wisata apa itu. Kelurahan budaya. Oh. Kelurahan budaya. Toponim kampungnya menarik. Ketika Wiroberajan. Pergoto-pergoto ini dimunculkan. Orang ingin mengetahui lebih detail tentang. Projek Wiroberajan. Ketanggungan. Patang puluhan. Ini kan menarik. Sudah dibukukan belum tahu itu Pak. Anu. Pak Endi. Cerita-cerita tentang. Setelah Toponim. Nama-nama di kota. Kota ada. Dulu tahun berapa itu diterbitkan. Oh. Oke. Oh. Sudah. Asinnya masih ada ya. Di Perpus mungkin masih ada. Arpus sudah ada. Itu tinggal bagaimana sebenarnya. Basis. Basicnya sudah ada. Toponim itu. Menjadi alat untuk mengembangkan ke depannya. Karena begitu. Purbayan tadi apa? Purboyo. Pangeran Purboyo. Pangeran Purboyo. Ini digawe pendak malam minggu. Pon. Misalnya. Yang menarik. Pon Purbayan. Pon ini. Mana-mana minggu pon. Aku di sedulur ya. Di Solo. Malam minggu. Ada gula iburan. Bingung. Wah. Nanti. Oh. Nanti. Malam minggu pon. Ada. Yang perbayan. Ada. Pentas. Kedoprak. Reguleran pendak bulan sekali. Ada apa? Ada. Tidak ada. Murah. 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 Jadi asik. Sepertinya lebih teratur. Lebih asik. Kemudian ya itu tadi. PAD-nya barangkali ya ekonomi kemasyarakatannya jadi. Jadi ikut naik gitu loh. Dan ini ada satu lagi mas. Usulan saya yang sebenarnya ekstrim. Memanfaatkan COVID ini. Ketika kita nanti sudah merasa kota Jogja pada zona hijau. Amin. Sudah tidak ada lagi dijulak ataupun nanti pergerakan penderita positif. Kita punya hitung-hitungan adalah jumlah rumah sakit yang hari ini selalu aktif dan. Jogja ini dipandang juga menjadi bagian referensi untuk orang itu berobat di kota Jogja. Wisata berbasis kesehatan mas. Wisatawan kita undang ke sini. Salah satu yang pertama adalah. Yuk. Perisak keawa. Rapid test. Sweb. Ini kota Jogja. Kita punya panturah. PBT sudah, PKU, Happyland. Kemudian masih rumah sakit yang lainnya. Rumah sakit Wirosaban. Ada Sarjito. Kita buka. Yuk kita undang. Wisatawan yang lokal. Datanglah ke kota Jogja untuk memerisakan tubuhnya. Ketika nanti hasilnya negatif. Tidak ada reaktif pada di rapid test. Silahkan berlibur di kota Jogja. Ini malah, ini tidak ada yang, daerah yang mau menginisiasi ini. Dan harapan kami malah kami sudah sampaikan kepada gugus tugasnya kota Jakarta yang hari ini, yang bertahun-tahun saja Pak Wawali. Pak Wawali, kita inisiasi seperti ini. Berarti tidak? Ya, nanti kita akan jualan. Tetapi kami akan selalu dorong. Ini malah menjadi menarik. Jogja ini orang kreatif, orang Jogja. Selalu kreatif, harus selalu kreatif. Ya, mereka itu yang membedakan dengan kota lain. Tapi hari apa juga sih Pak kalau rapid test ya? Bayar ya Pak? Ya, hari ini juga pada posisi memang, ya datang. Ketika kita undang, paling tidak ya sangu. Ketika engkau negatif ya silahkan berwisatawan dan nyaman. Karena akan ada hasil rapid test atau mesuai penantikan, basisnya kan dengan kertas. Hasil dari labnya itu. Oke, oke, oke. Luar biasa itu. Ya mudah-mudahanlah segera berakhir Pak Produs ya. Oke Pak, ini terakhir nih, terakhir. Ya, harapannya deh. Harapan dari Pak Antaro terkait dengan, ya, masyarakat khususnya kota Jogja. Apa yang kira-kira perlu dilakukan oleh masyarakat sendiri. Kemudian, saya pikir kalau membangun sebuah petangan kota ini kan paling penting itu kan justru peran dari masyarakat. Ya. Jadi, pemerintah itu enggak akan bisa menjadi dewa. Itu enggak mungkin bisa. Bagaimana pun juga peran dari pemerintah itu, eh, peran dari masyarakat itu menjadi kuncian. Kira-kira terkait dengan situasi Jogja hari ini, kemudian masih simpansiun, new normal ini bagaimana. Kemudian, wah, biaya caranya, ekonomi ku mati, pariwisata mati, travel ku mati, sound system ku mati. Ya, kira-kira itu kuduku, kira-kira itu Pak Antaro. Ya, mungkin diedukasi lah Pak. Bahwa dikasih semangat atau kepercayaan seperti apa. Biar, saya pikir, ya, monggo Pak. Ya. Harapan untuk masyarakat Jogja, yang pertama adalah berpilaku disiplin. Disiplin terkait dengan hari ini, kondisi kota Jogja sudah relatif membaik, tetapi rasa kewaspadanya menjadi penting. Disiplin untuk berpilaku hidup sehat. Protab COVID ini menjadi penting ketika teman-teman hari ini memperlakukan diri untuk selalu cuci tangan. Masker ini sudah menjadi barang penting. Seperti halnya nyunsewu. Bahasa ekstrimnya, nganggu masker ini podohnya nganggu celana dalam, mas. Nganggu pakaian dalam. Jadi menjadi suatu kewajiban. Kemudian, terkait dengan sosial distancing ataupun jaga jarak ini juga menjadi bagian penting. Dan hari ini bukan tidak mungkin harapan kami kewaspadaan, disiplin disertai dengan saling mengingatkan, mas. Dan kemudian, peran-peran masyarakat hari ini, harapan kami juga selalu mematuhi aturan dari pemerintah. Jangan sampai PSBB, mas. Oke, amin, amin. PSBB ini, kan yang kultur Jogja itu raiso. Berpelakunya nyunsewu. Yang India nanti ngebuki. Sampai ada teman-teman dari PSBB yang lain kan tidak kulturnya Jogja, bukan karakternya Kota Jogja. Sehingga harapan kami, kerjasama masyarakat dan pemerintah kota dalam hal ini menjadi penting. Komunikasi dan beberapa hal yang menjadi regulasi kebijakan mohon dipenuhi oleh masyarakat. Sehingga tidak ada yang disalahkan di kemudian hari. Karena kami harapkan segera berakhir. Insya Allah, Agustus ini sudah new normal, sudah tersedia. Amin, amin, amin. Hari ini, ngasal dalam kemarin terakhir 30 Juni masa tanggap darurat. Dan kami tidak tahu di bulan Juli ini apakah sudah akan berakhir. Tetapi bagian dari yang hari ini dikerjakan oleh pemerintah kota maupun daerah istimewa Yogyakarta adalah simulasi dan evaluasi. Sehingga nanti next di bulan Agustus kita sudah kembali seperti biasanya dengan tatanan kehidupan yang baru. Apa yang dikatakan new normal itu adalah suatu tata kelola kehidupan yang baru di segala lini ketika ngomong ke pariwisota kebudayaan ataupun yang lainnya. Ini menjadi penting. Itu mas harapannya. Siap. Dan terima kasih warga Yogyakarta yang selalu terkenal disiplin, terkenal cerdas dengan kesadaran yang tinggi. Sampai hari ini itu kota yang paling disiplin, kesadarannya paling tinggi menghadapi COVID-19 di Jakarta. Ini pandangan dalam pandangan saya tanpa meremehkan kota-kota yang lainnya. Terima kasih masyarakat di Jakarta sampai hari ini masih tertip ya. Masih ngampet rakyat yang nengamah menggelundang-gelundang bagus semua. Mudah-mudahan kita semua berharap mudah-mudahan COVID-19 segera berakhir. Terima kasih Pak Antara malam hari ini saya diperbolehkan dengan Pak Antara Dusantuk Soan di sini. Siap. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan teman-teman saya mengambil kesimpulan. Teman-teman semua silahkan mengambil sesuatu. Masukkan dari Pak Antara baik dari eksekutifnya boleh. Dari masukannya kemudian dari masyarakat sendiri monggo. Jangan lupa teman-teman tetap subscribe ya. Tetap like, share, dan komen. Kemudian jangan lupa saya lagi mengingatkan bahwa kita menerima sponsor dan endorse apapun itu. Nomor ada di WA Deskripsi. Ini pesanan produk saya ya. Endorsenya macam-macam bisa nanti titip saplon di topi atau seperti ini. Ini ada Janagel Mama Ateng. Jajanan resep kuno kue goreng khas Jogja yang bikin nageh manis, renyah, dan nageh. Ini produksinya di mana ini? Produksinya di kampung apa ini Pak ini? Mbak Ajeng ini dari Kraton Mas. Oh gitu ya ya ya. Ini juga bagian dari makanan tradisional di Kota Jogja. Oke teman-teman semua. Kira-kira begitu ketemu lagi dalam podcast selanjutnya dengan kita soan ke tempat-tempat tokoh-tokoh kita yang ada di Jakarta. Jangan lupa komen di bawah boleh usul. Siapa yang akan kita soani boleh usul. Boleh banget. Terima kasih teman-teman ketemu lagi di podcast selanjutnya. Dan salam soan. Terima kasih.